Penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar rupanya ingin memberikan adik untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar rupanya, Lesti Kejora ingin menambah anak. Namun, dia menginginkan anak perempuan. Oleh karenanya, Lesti Kejora memohon doa agar dirinya dan Rizky Bilar segera diberi momongan lagi. Meski mendambakan anak perempuan, Lesti Kejora juga tidak menolak jika Allah berkehendak lain memberi dia anak laki-laki. Menurut Lesti Kejora, dia bisa hamil kembali sudah berkah dari Tuhan. Diketahui pedangdut Lesti Kejora akui ingin tambah momongan. Sejak kasus KDRT, kehidupan rumah tangga Lesti Kejora dengan Rizky Bilar semakin harmonis. Mereka pun kini sibuk mengurusi anak mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau Babyleter, Lesti mengungkapkan bahwa saat ini perkembangan anaknya juga sudah semakin baik. Masya Allah, karena emang sosok papanya juga turun tangan ngajakin main, ngajarin bahasa juga, jadi perkembangan abang bagus, ujar Lesti Kejora di kawasan Gandaria, Jakarta, Minggu, 10 September 2023. Di kesempatan yang sama, Lesti juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk menambah momongan. Apalagi, istri Rizky Bilar ini berharap bisa dikaruniai seorang anak perempuan. Kalau produksi emah produksi aja, tutur Lesti Kejora lalu tertawa. Pengin sih, pengin, sambungnya. Walaupun begitu mendambakan anak perempuan, Lesti Kejora juga tak akan memiliki masalah jika diberikan anak laki-laki. Sebab menurutnya, bisa kembali hamil pun sudah merupakan berkah dari Tuhan. Ya sedikasihnya aja sih sebenernya, tutur Lesti Kejora. Dia pun memohon doa agar keinginannya untuk memberikan adik untuk baby liter bisa terwujud. Insya Allah, doain aja, pungkas Lesti Kejora. Rizky Bilar menjual mobil Ferrari miliknya lantaran tak kuat dengan pajak mobilnya yang mahal. Tak hanya itu, Rizky Bilar juga mengungkap Mubazir jika mobil tersebut tak pernah terpakai. Oleh karenanya, Rizky Bilar mempertimbangkan untuk menjual mobil Ferrari miliknya. Emang sudah lama mau saya jual? Udah lama, ungkap Rizky Bilar dikutip dari laman Intense Investigasi pada Senin, 11 September 2023. Suami Lesti Kejora ini mengungkap bahwa mobil Ferrari-nya itu memang sudah jarang dipakai. Ia lebih sering mengendari Lamborghini dalam beraktifitas sehari-hari. Karena sudah jarang dipakai. Lebih pakai mobil satunya kan mobil yang lambo. Sayang juga kalau kita diemin lama-lama, takutnya mesinnya rusak, sambungnya. Lanjut pria yang kerap di Sapa Bilar ini, mempertimbangkan soal pajaknya yang mahal. Kalau didiemin lama-lama, pajaknya lumayan juga tuh mobil. Mubazirlah, bebernya. Diungkapkan ayah satu anak ini ia belum menemukan penawar yang cocok. Lanjut pria yang kerap di Sapa Bilar ini, mempertimbangkan soal pajaknya yang mahal. Kalau didiemin lama-lama, pajaknya lumayan juga tuh mobil. Mubazirlah, bebernya. Diungkapkan ayah satu anak ini ia belum menemukan penawar yang cocok.